assalamualaikum halo guys kembali lagi bersama saya masih bersama simbio channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian yaitu cara berhenti mengikuti seseorang atau grup yang ada di Facebook kita berhenti karena mungkin postingan yang di upload oleh grup atau seseorang yang telah kita ikuti postingan yang tidak layak untuk dilihat teman-teman ya Oke Bagaimana cara untuk berhenti mengikuti grup atau seseorang di Facebook silahkan kalian simak dan tonton video ini sampai selesai ya Oke teman-teman langsung saja kita akan menuju ke tutorialnya langkah pertama tentunya kita akan masuk terlebih dahulu ke Facebook kita kemudian setelah masuk seperti ini kita pilih di bagian garis tiga yang ada di bagian atas pojok sini silahkan kalian pilih saja Oke kemudian kita Scroll ke bawah kita pilih di bagian bawah pengaturan dan privasi Oke silahkan kalian pilih pengaturan dan privasi kemudian selanjutnya kalian pilih di bagian pengaturan Oke silahkan kalian pilih pengaturan seperti ini kemudian langkah selanjutnya di bagian preferensi silahkan kalian kalian pilih di kabar berita Oke kita klik di kabar berita nah disini sudah ada opsi 4 teman-teman ada favorit berhenti mengikuti terhubung lagi dan senos nah disini kita akan berhenti mengikuti grup atau seseorang yang telah kita ikuti di Facebook nah di bagian sini teman-teman ya berhenti mengikuti Oke kita klik klik Hai nah disini ada grup dan seseorang yang telah saya ikuti nanti disini akan saya berhenti mengikuti seseorang tersebut misal saya di bagian ini saja teman-teman Oke jadi sudah berubah seperti ini teman-teman ya biru kita coba klik lagi nah maka biru jadi kalau sudah biru seperti ini artinya kita sudah berhenti mengikuti dari yang kita klik ini tadi teman-teman jadi caranya seperti itu kita tinggal kembali kalau sudah terpilih nah seperti itu tadi cara untuk berhenti mengikuti seseorang atau grup di Facebook Oke tutorial kali ini cukup seperti itu teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih Hai